Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kita dan kita bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan juga kesehatan dan semoga ini semua menjadi wasilah buat kita untuk mendapatkan rito serta amunahnya amin dan juga semoga kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan itu berarti sebagai wujud syukur kita kepada Allah karena banyak orang yang punya sehat, punya sempat tapi tidak bermanfaat atau tidak dimanfaatkan bahkan untuk bermaksiat kepada Allah para ikhwan kita akan lanjutkan kajian terjemah Al-Quran surat An-Nisa terakhir sampai ayat 20 terakhir 20 ya Pak sekarang 21 berarti sekarang 21 kita baca dari 21 sampai berapa nih Pak apa-apa akhir jis cedua ayat ya panjang ini 21 udah kan sekarang berarti 22 22 23 ya sekarang dua ayat aja ya panjang baik kita baca bersama di awal dengan Al-Fatiha bi-barakatil Fatiha ta'udzubillahiminashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'im Ihdinas sirat al-mustakim Sirat al-lazina an'amta alayhim ghayril maghdub alayhim walad dhalim amin amin Bismillahirrahmanirrahim walatankihumanakaha abaukum min nisa min min oh salah tadi pak min nisa illa ma kod salah innahu kana fahishataw wa makta wasa sabila kurrimats alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa akhwatukum wa ammatukum wakhalatukum wabanatul akhi wabanatul uhti wabanatul uhti wa ummahatukum allati ardo'anakum wa akhwatukum wa akhwatukum minar rado'ati wa ummahatul nisa ikum war roba'ikum salah war roba'ibukum allati fi hujurikum min nisa ikum min nisa ikum allati dakholtum bihin fa illam takunu dakholtum bihin nafala junaha alaikum wa halailu abna'ikum allathina min aslabikum min aslabikum wa antaj ma'u bayin al-ukhtayni illa ma'u ma'u da salaf in allaha kana gufura rahima dua ayat kita baca sebelum terjemahkan atau sembari terjemahkan silahkan nanti kalau ditanyakan sekitar hukum-hukum bacaan bismillah bismillahirrahmanirrahim wala tangkihu dan janganlah kalian menikahi ini berarti larangannya untuk kaum laki-laki ya mbak-bapak tapi berarti juga sebaliknya ya sebaliknya wala tangkihu dan janganlah kalian menikahi manakah apa yang telah dinikah oleh aba hukum bapak-bapak kalian jadi apa maksudnya bekas istri bapak ya berarti ini maksudnya anak tiri nikah dengan bapak eh dengan ibu tiri gitu ya walaupun sudah bukan istri bapaknya lagi aba itu jangan daripada abu ya abun itu bapak ya abun bapak jamannya aba u ini gak harus bapak langsung bisa juga termasuk karena kata abun itu bukan berarti ayah kandung saja tapi disini masuknya juga kakek termasuk ya bekas istrinya kakek termasuk ya masuk ya kan jadi ngkong ya jadi kalau bapak ini kan ayah kan langsung ya langsung termasuk bekas istrinya ngkong juga gak boleh termasuk jajaran apa itu ya gak boleh bisa juga PRW masih muda jadi istrinya masih muda bisa aja nah ini gak boleh ya walaupun masih muda atau cinta sekalipun jadi bukan karena cinta tapi ini hukum ya min nisai dari istri-istri maksudnya nisai ini khusus perempuan memang perempuan 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 dewasa dan maksud disini adalah istri bekas istri bapaknya ilah kecuali makon salaf apa yang telah ber betul itu kan ilah kecuali makon salaf apa yang telah berlalu maksudnya memang sebelum turun ayat ini sudah terjadi karena ini termasuk memang seperti ayat yang sebelumnya ayat 19 ini termasuk kebiasaan orang-orang jahiliah yang lebih sadis lagi kan yang di ayat 19 istri di wariskan itu lebih ini lagi dan itu memang terjadi betulan karena dengan menikahi bekas istri bapaknya bukan menikahi karena diwariskan berarti tidak perlu menikah dia tidak perlu nikah tidak perlu menikah diwariskan begitu saja jadi begitu dia mati dikasihkan ke anaknya anak itu ibu tiri ini lebih tegas lagi nah di nikah saja tidak boleh apalagi diwariskan sama-sama haramnya di nikah saja tidak boleh apalagi diwariskan lanjut innau sungguhnya karena adalah itu fahishatan perbuatan ke keci keci wa makta dan apa makta itu murka atau mengundang kemurkaan atau dibenci maktan ini juga termasuk istilah untuk makitan untuk istilah nikah yang seperti ini apa tadi anak tiri nikah dengan ibu tiri nah itu termasuk anaknya disebut makitan lahir anak namanya makitan kalau kita ngomongnya bapak haram jadah atau apa gitu ya seperti itu makitan kuasa dan dia adalah seburuk-buruk sabila jalan jalan yang tempuh yang sangat buruk kalau sampai menempuh pernikahan model seperti ini model jahiliah terima kasih